Maka Bahkan lebih sesat Mereka itu manusia-manusia ini Karena mempunyai akal tetapi Akalnya tidak dipergunakan Untuk menuntut ilmu Dan mereka Mereka lah orang-orang yang lalai Yang hidup di dunia ini Second to the second Hour to the hour Day to the day Month to the month Year to the year Setiap detik dan waktu dilaknat Di saat dia hidup di dunia Seperti di dalam ayat A'udhu billahi minasyaitanirrajim Min hamzihi wa nafkihi wa nafzih Bismillahirrahmanirrahim Demi waktu kata Allah Innal insana lafi khusrin Maka sesungguhnya Al-insan Aliflam yang masuk kepada al-insan Dinamakan aliflam al-istigrokiyah Di ilmil usul memberikan makna umum General Maka maknanya Innal insan seluruh Yang namanya manusia Tidak dikecualikan Dalam keadaan terlaknak Dalam keadaan khusron Dalam keadaan merugi Maka mereka masuk orang-orang yang ignore Orang-orang yang bodoh Kepada ilmu agama Yang tadi disifatkan Disebutkan oleh Allah Mereka orang-orang yang lalai Karena ayat ini Mereka hidup di dunia Dilaknat Mereka hidup di dunia dalam keadaan khusron Mubid Karena waktu demi waktu Yang masuk kepada dirinya Tidak dipergunakan untuk Empat perkara yang datang setelahnya Empat perkara ini adalah Exception ataupun pengecualian Dari khusron dan laknak Bahwa empat perkara ini semuanya berhubungan dengan ilmu Kenapa mempunyai keimanan Karena ilmu Menuntut ilmu Akhirnya beriman Mengetahui ini Adalah kejadian di hari akhirat kelak Yang kita mungkin tidak akan bertemu Kepadanya mati duluan Namun kita imani Maka al-iman Samaratu minal ilmu Maka mereka orang-orang yang ignore Dari ilmu syari Mereka Karena tidak menggunakan akalnya Sehingga Mereka hidup di dunia dalam keadaan khusron Di dalam surat al-asr Dan mereka jauh dari beramal soleh Karena tidak mempunyai ilmu Amal-amal soleh Menjadi soleh Karena iqrobnya Soleh adalah sifat untuk amal Tidaklah amal itu menjadi soleh Kecuali dengan surut Di antaranya Al-Ittiba Wal-Ikhlas Dan itu Al-Ittiba Wal-Ikhlas Butuh kepada yang namanya Ilmu syari Dan juga Tawasaw bilhaq Watawasaw bissobr Melaksanakan tagirul mungkar Atau menjadi seorang da'i Maka da'i butuh kepada ilmu Tidak da'i seperti kelompok jama'at utabli Cukup hanya semangat membawa kompor Dan membawa kasur Cukup hanya itu saja Maka Ahlu sunnah menjadi seorang da'i harus kepada Mengajak kepada ilmu Seperti Allah berfirman Udu'u ila Sabili rabbika bil hikmah Wal-mau'idoh al-hasanah Wajadilhum bilatih ya'asan Maka Berdakwahlah dengan ilmu Dan berikanlah materi-materi yang Al-mau'idoh al-hasanah Materi-materi istimbab dari Al-Quran dan sunnah Dan sunnah-sunnahnya dari hadis-hadis yang sahih Di sanatnya dari rijal-rijal yang sahih Maka butuh kepada ilmu Kul hadihi sabili ad'u ilallah Ala basirah Ana wa manittaba'ani Begitupun di dalam ayat yang lain di surat Yusuf Bahwa katakanlah wahai Muhammad Bahwa ini adalah jalanku dalam berdakwah Ala basiratin Di atas ilmu Ana wa manittaba'ani Aku Muhammad Mempunyai ilmu dari Allah Al-Quran dan sunnah Dan para pengikutku Para sahabat Dan kita semuanya Para umatnya Ataupun Dari pengikutnya Berdakwah dengan ilmu Kapan masuk kepada Isya? Hah? Kenapa tidak bilang dari tadi? Maka ini ayat yang pertama Bahwa Orang-orang yang ignor kepada Agamanya Kepada ilmu Agamanya Akan menyebabkan Masuk kepada api neraka Maka di dalam ayat yang lain juga Kita cukupkan dengan Kita tutup pelajaran kita dengan ayat ini Maka ayat yang lain yang menjadi pendalilan bahwa Keburukan dari mereka orang-orang yang jahil kepada ilmu Adalah Terpuruk Dan terjerembab Di api neraka Berbeda dengan orang-orang yang alim dikatrol kepada surga Maka di ayat yang kedua Di dalam surat Al-Mulk Kulma al-Qi ya fiha fawj sa'alahum khazanatuhah Alam ya'atikum nadhir Al-Qi ya fiha fawj sa'alahum khazanatuhu Di dalam ayat ini pun sama Di saat para malaikat mencampakkan Orang-orang yang berhak masuk api neraka Maka dicampakkan kepada api neraka Dengan the big question Pertanyaan yang besar Kepada seluruh orang-orang Yang dimasukkan kepada api neraka Sambil dimasukkan kepada api neraka Ditanya Haliatikum nadhir Apakah tidak datang kepada kalian penyeru Mulai dari zaman dahulu para nabi dan rusul Atau di zaman now Di era now Di saat Kau muslimin Sudah tidak mempunyai nabi lagi Kecuali mengikuti nabi Muhammad Kecuali datang para Kecuali datang Para da'i da'i ilallah Yang mengajak kepada kebenaran Maka alamiatikum nadhir Para malaikat mengatakan Tidakkah Ada penyeru Dari ustad-ustad yang datang Ke masjid-masjid kalian Dan mengajari kalian Dari tawheed Dari kesyirikan Maka dikatakan balap Tentu Kajana nadhir Namun kami mendustakkan Mendustakannya Mengatakan bahwa mereka penyeru Da'i da'i ini ISIS Orang-orang ISIS Menyebabkan kalian Nanti akan Jadi kelompok takfiri Dan ujung-ujungnya Mengajari kalian Membuat bom bunuh diri Dan ujung-ujungnya Kalian Mengajak untuk kita Mengangkat senjata Kepada para pemerintah kita Maka orang-orang yang mutawiin Orang-orang yang mempunyai jenggot Dan jidatnya hitam Dan celanaknya cingkrak Itu diklaim Agar terjadi Agar terjadi Islamopobi Agar terjadi Rasa takut kepada Islam Bahwa tampang-tampang mereka adalah Orang-orang teroris Telah datang Penyeru Namun kami Mendustakannya Maka Akhirnya Disebutkan Bahwa mereka Dalam keadaan Kebodohan yang nyata Dan Kesesatan yang nyata Masuk kepada Api neraka Karena tidak Mendatangi Majlis-majlis ilmu Bahkan Mencela Orang-orang yang Mengajari kebenaran Dengan teroris Maka apa Akhirnya Mereka Dalam keadaan The big regret Dalam keadaan Penyesalan yang dalam Dan penyesalan itu Sifatnya ya Ibadallah Tidak datang Di awal waktu Penyesalan datang Di akhir Maka mereka Mengatakan Oh seandainya dulu Aku mendatangi Kajian-kajian ilmu Yang ada di Ma'ad Minhaju Salikin Yang dekat Oh seandainya dulu Aku mendengar Dan membuka Akal-akalku Mengetahui Mana yang hak Dari yang batil Maka kita Tidak akan pernah Menjadi penghuni Apin rakasair Maka disini Menjadi pendalilan Bahuan rakasair Dipenuhi Oleh orang-orang Yang ignore Kepada Agamanya Orang-orang Yang bodoh Dari agamanya Maka inilah Yang bisa kita berikan Dari Ceramah Yang kita cari Dari sana Dan dari sini Karena memang Adalah switch Dari jadwal yang ada Yang penting Kita memberikan Perkara-perkara Dari Al-Quran Dan Sunnah Dan bahkan Dari hobar-hobar Yang sahih Maka Kesimpulannya Kita simpulkan The conclusion Is Kesimpulannya Inti syariknya Adalah Allah membedakan Orang-orang Yang bodoh Kepada agamanya Dengan orang-orang Yang alim Dengan ucapannya Dengan hal Bimakna Hal Ingkari Bimakna Laisat Bukan apakah Dan bahkan Disebutkan Perbedaannya Yang paling dalam Bagaikan Penghuni surga Dengan Penghuni neraka Yang sangat Ekstrim Bedanya Beda sekali Kemudian Kita perinci Dengan Pendalilan Keutamaan Para penuntut Ilmu Akan dikatrol Dengan ilmunya Kepada surga Kami sebutkan Pendalilan Al-Quran Dan hadis Dan yang terakhir Mereka Orang-orang Yang Ignor Yang bodoh Yang jahil Kepada ilmu Agamanya Sibuk dengan Dunia Al-Hekumut-Takathur